Halo sobat kanal, perkenalkan nama saya Dewan Teh Yusuf dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal AKM-KUGM. Di sini kita akan membicarakan mengenai Forensik Klinik. Jadi untuk ilmu Forensik sendiri adalah ilmu yang banyak bersinggungan dengan korban kejahatan atau kriminalitas. Kami para spesialis Forensik dan Mediko-Legal di Departemen bertugas untuk memeriksa pasien, korban kriminalitas, dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada polisi yang bersatu sebagai penyidik. Bukti pemeriksaan ini akan dituliskan dalam sebuah dokumen yang bernama Visum et Repertum. Korban kriminalitas sendiri ada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Korban yang masih hidup ini adalah ranah dari ilmu Forensik Klinik. Baik, jadi mengenai Visum et Repertum, Visum et Repertum adalah sebuah dokumen tertulis hasil pemeriksaan dari seorang korban kejahatan. Untuk undang-undang nomor 1 tahun 1991 tentang hukum acara pidana, pasal 184 ayat 1, disebutkan bahwa alat bukti yang sah di pengadilan ada beberapa poin. Yang pertama adalah keterangan saksi, ada keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Visum et Repertum atau sering kita sebut dengan Visum, dia menempati porsi keterangan ahli. Sini ahli dapat sebagai dokter spesialis forensik maupun dokter umum maupun ahli-ahli yang lain. Di ikut kasus forensik klinik sendiri ada beberapa hal. Yang pertama adalah kekosaan atau rape, kemudian ada juga pencabulan, molestation, ada juga kekerasan dalam rumah tangga, domestic violence, maupun kekerasan pada anak. Perilaku kekerasan atau tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan bermusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri, di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan satu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Untuk kantor pemeriksaan operasi klinik sendiri sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1226 tahun 2009, di mana seorang korban boleh datang ke rumah sakit dulu atau boleh juga melapor kepada pihak kepolisian terlebih dahulu. Dan korban boleh datang ke rumah sakit dengan ditemani oleh polisi, ditemani oleh LSM, oleh orang tua, wali murid, maupun oleh lembaga-lembaga lain yang berwenang. Jika korban dalam kondisi kritis atau kondisi yang kesehatan yang buruk, maka dia boleh langsung masuk IGD untuk diperiksa, kemudian baru melapor ke polisi setelah pemeriksaan selesai. Korban juga boleh melapor ke polisi dulu, kemudian oleh polisi diantar ke rumah sakit atau ke vaskes lain yang ditunjuk, kemudian dokter yang menerima pasien tersebut harus memeriksa korban tersebut. Setelah pemeriksaan selesai, maka dokter harus menyerahkan visum tersebut atau visum atrapeltum tersebut kepada polisi atau penyidik yang berwenang. Kemudian korban ditangani di vaskes sampai kemudian sembuh atau pulih. Setelah korban sembuh ataupun pulih, maka boleh dibawa pulang maupun di shelter yang aman. Di sini perlu diluluskan bahwa yang berhak untuk meminta visum adalah polisi yang bersatu sebagai penyidik. Di polisi akan mengeluarkan SPV atau surat pemeriksaan visum, lalu menyerahkan kepada vaskes. Kemudian dokter yang di vaskes tersebut harus memeriksa pasien. Kemudian hasil pemeriksaan dituliskan dalam sebuah dokumen yang dinamakan visum atau visum atrapeltum, kemudian diserahkan kepada polisi. Baik, sekian papanan saya mengenai forensik klinik. Sampai jumpa di kelas kanal berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.